Halo, aku Septi. Disini aku mau nge-recap film yang berjudul Sado. Sado dirilis di tahun 2015. Sado adalah putra mahkota dari dinasti Joseon, namun pangeran Sado tidak diberi kesempatan untuk memerintah. Karena pada usia yang ke-27 tahun, ia dieksekusi atas perintah ayahandanya sendiri. Pangeran Sado dieksekusi dengan cara masuk ke dalam lumbung beras yang kokoh, yang kemudian dikunci pada hari terpanas di bulan Juli. Film ini beralur maju-mundur, di mana selama dikurung di peti beras, kita diperlihatkan flashback para tokoh, mulai dari Raja Yongjo, putra dari pangeran Sado, pangeran Sado sendiri, dan istrinya, mengenai kenangan bersama dengan pangeran Sado. Hari pertama, tampak selir Raja yang tidak lain, ibunda dari pangeran Sado menghadap Raja untuk melaporkan rencana kudeta yang tadi malam urung dilakukan oleh pangeran Sado. Ibunda pangeran Sado memohon keringanan hukuman, karena pangeran Sado melakukan itu akibat penyakit mental yang dialaminya, dan memohon agar anak dari pangeran Sado untuk dijaga, karena di zaman itu, jika seseorang melakukan pengkhianatan, maka keturunannya juga akan mendapatkan hukuman. Raja pun merangkat ke istana utama dan memanggil pangeran Sado untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di istana, Raja memerintahkan pangeran Sado untuk menanggalkan jubah kebesarannya, jadi sekarang yang dihadapan Raja bukan lagi seorang putra mahkota kerajaan Joson, melainkan rakyat biasa. Di sini, Raja menanyakan kenapa pangeran menggali kuburan di belakang istana, membuat peti mati, dan menggunakan sambok. Sambok adalah baju yang digunakan jika ada keluarga yang meninggal. Raja menganggap semua yang dilakukan pangeran Sado sebagai kutukan untuk dirinya. Pangeran menyangkal semua yang dituduhkan kepada dirinya. Pangeran berdali, Raja menganggapnya bagai orang yang sudah mati, karena itu dia menggali kuburannya sendiri. Raja yang mendengar pernyataan pangeran hanya seperti perlindungan diri, terlebih apa yang dilakukannya tadi malam. Raja pun murka dan memerintahkan agar pangeran menghabisi dirinya sendiri. Pangeran dengan egonya yang besar menjawab tantangan Raja, dan mengambil pedang yang diberikan Raja, dan mengarahkan ke lehernya sendiri. Namun dicegah oleh pengikut setia pangeran. Suasana pun tampak tidak terkendali, karena pengikut setia pangeran memohon agar Raja membatalkan titahnya. Raja yang tidak hilang akal pun memerintahkan untuk dibawakan peti beras, dan memerintahkan tidak boleh seorang pun mendekat. Disinilah Raja menyuruh pengawal untuk memasukkan pangeran ke dalam peti beras. Lagi dengan egonya yang besar, pangeran pun masuk sendiri ke dalam peti itu. Putra pangeran Sado pun memohon ampunan untuk ayahnya kepada Raja yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Namun dengan keras hati, permintaan itu tidak digubris, dan memerintahkan untuk ia dibawa keluar. Dengan semua yang sudah terjadi, Raja sendirilah yang menutup peti beras itu dengan paku. Dan Raja pun mengingat kejadian lalu bersama putra kebanggaannya, pangeran Sado. Pangeran Sado yang kala itu baru berusia 3 tahun, namun dirinya sudah bisa menulis dan mengerti akan makna yang ditulisnya. Pangeran dikala itu dijuluki anak ajaib oleh sebagian besar orang. Ini membuat Raja amat bangga. Tanpa mereka ketahui, ini adalah hasil dari didikan keras sang Raja. Raja melupakan kalau pangeran hanya anak yang baru berumur 3 tahun, yang masih ingin bermain, dan butuh kehangatan dari orang tuanya. Hari kedua Di hari ini, semua yang berhubungan dengan pangeran Sado, baik itu musisi, gisaeng, bahkan biksu pun semua dihukum tanpa terkecuali. Raja pun menuliskan dekret yang berisikan pangeran Sado dilepas dari statusnya, dan membuangnya menjadi rakyat jelata. Karena pangeran yang mengidap penyakit mental, dan ia divitnah membunuh orang di istana dan pemerkosa berantai. Dengan aturan istana, Raja Yongjo tidak bisa membunuh anaknya sendiri. Akibatnya, Raja dengan persetujuan ibunda pangeran, pangeran dilepaskan dari statusnya, dan membuangnya menjadi rakyat jelata. Lalu kita diajak flashback, saat pangeran baru saja melangsungkan pernikahannya, yang saat itu usianya baru berumur 10 tahun. Istri pangeran saat itu amat tertekan oleh peraturan istana, tapi pangeran selalu menemani dia, dan bermain bersama. Ternyata saat inilah Raja mulai kecewa terhadap pangeran Sado. Pangeran dinilai lebih suka bermain daripada belajar. Hari ketiga Di hari ini, pangeran mulai berhalusinasi. Ia merasa ada binatang yang paling ia takuti masuk ke dalam peti beras. Seperti ada kekuatan besar yang merasuki tubuhnya, ia bisa mengacurkan peti beras dan berlari keluar. Raja yang mengetahui ini, langsung menyeret pangeran untuk dimasukkan kembali ke dalam peti, dan mengikatnya lebih kuat lagi. Namun sebelum peti ditutup, ayah mertua pangeran menyelipkan kipas, yang nanti akan aku jelasin makna dari kipas itu. Kita kembali diajak flashback. Di sini kita diperlihatkan pangeran yang dibawa ke makam para leluhur, dan Raja menceritakan perbedaan antara rakyat Jelata dan kerajaan dalam memdidik anaknya. Dan diceritakan bahwa Raja terdahulu rela mengorbankan orang tercintanya, guna sampai ke posisinya. Saat ini sebenarnya Raja sudah bertitah menyerahkan posisinya sebagai Raja kepada pangeran Sado, namun ditentang oleh seluruh anggota kerajaan, bahkan pangeran sendiri. Raja yang tidak hilang akal, meminta agar pangeran menjadi wakilnya untuk mengambil keputusan, sebelum ia diangkat menjadi Raja Dantinya, dan mau tidak mau semuanya setuju. Pangeran yang menyambut baik awalnya, karena berniat belajar dan membantu, namun seketika merasa kecewa dan merasa dipermalukan oleh Raja. Karena setiap pangeran mengambil keputusan, selalu mendapat sanggahan dari Raja, hingga ia tak mampu dan takut untuk berpendapat. Hari keempat Siang hari yang begitu panas, tidak ada air untuk diminum. Di sini pangeran terpaksa meminum air seninya sendiri. Sebagai tadahannya, ia menggunakan kipas kertas yang diberikan ayah mertuanya tempoh hari. Itu adalah kipas kertas yang dilukisnya sendiri, guna memperingati anaknya yang baru saja lahir. Kita kembali di bawah flashback, saat di mana Ibu Suri berdebat dengan Raja, dan Raja melontarkan kata-kata bahwa ia sudah muak menjadi Raja, dan ingin menyerahkan tahtanya kepada pangeran. Dan Ibu Suri memberi restunya. Lagi, pangeran memohon kepada Raja untuk membatalkan keinginannya, dengan terus berlutut pada cuaca yang dingin, karena salju yang mulai turun, namun Raja tidak bergeming. Ratu dan Ibu Nda pangeran yang khawatir akan keadaan pangeran, meminta kepada Ibu Suri agar membatalkan restu. Namun Ibu Suri yang berniat memberi pelajaran kepada Raja, karena selalu menyiksa pangeran, berkeras hati tidak akan membatalkan restunya. Namun karena desakan ratu, dan keadaan pangeran yang terus menurun, karena tidak beranjak dari sujudnya, akhirnya Ibu Suri membatalkan restunya, dengan syarat, ia tidak mau dilayani, sampai akhirnya ia wafat. Raja yang mengetahui hal ini, menyalahkan pangeran atas kematian Ibu Suri. Pangeran yang dalam masa berkabungnya pun mendengarkan hal ini, perasaannya menjadi campur aduk, karena merasa selalu disalahkan oleh ayahnya sendiri. Ia yang tidak kuat terhadap tekanan pun, mulai sering mabuk dan bermain-main dengan gisaeng, bahkan menggali makamnya sendiri. Mulai saat ini, ia menjadi orang yang begitu berbeda. Hari kelima Kita dibawa flashback saat dimana Raja mempersunting Permaisuri. Permaisuri yang lebih muda, bahkan lebih muda dari pangeran. Raja marah kepada pangeran, karena pangeran belum juga mengucapkan salam kepada ratu yang baru. Padahal sudah satu bulan, Raja melangsungkan pernikahan. Dan Raja memerintahkan selirnya, yang tidak lain Ibunda Pangeran, untuk memanggil pangeran kehadapan Raja esok pagi. Ibunda Pangeran akhirnya menemui pangeran di markas barunya, yang tidak lain kuburan yang baru ia gali. Pangeran merasa, kuburannya ini tempat yang paling tenang saat ini. Dan Ibunda pun menerangkan maksud kedatangannya. Pangeran berjanji akan menemui Raja esok hari, karena Ibundanya sendirilah yang memohon. Padahal, pangeran sudah muak akan tingkah laku Raja yang memperistri wanita muda dan tidak menghargai ibunya. Hari ke-6 Pengawal memeriksa keadaan pangeran di dalam peti beras, dengan menggoyang-goyangkan peti itu. Pangeran pun merespon dengan kondisi yang sudah sangat lemah, karena tidak diberi makan, minum, dan ditambah cuaca musim panas yang amat terik, menambah penderitaannya. Ini adalah scene yang paling sedih menurutku, ketika anak pangeran Sado datang dan membawakan semangkuk air, tapi dilarang oleh Raja. Scene pun berpindah ketika dulu anak pangeran Sado sedang belajar bersama Raja, dan membuat Raja terkesan. Cucunya itu dianggap lebih pintar dan lebih suka belajar, tidak seperti pangeran Sado yang lebih suka bermain. Saat pangeran Sado berlatih memanah, yang ditemani anak dan menantunya, mereka terlibat percakapan. Pangeran menanyakan kenapa anaknya suka belajar, yang dijawab hanya supaya Raja merasa senang, yang sebenarnya dirinya juga tidak suka belajar. Saat malam hari, Raja mengundang tiga pengajar istana, Raja bermaksud menurunkan tahtanya kepada cucu Raja, dan meminta mereka memberikan surat tahta pangeran. Namun ketiganya menolak, karena ketiganya tahu pangeran lebih tulus mencintai Raja. Raja yang sudah keras hati, memberikan tenggat waktu, dan memberikan perintah kepada mereka untuk menyerahkan surat itu. Ketiganya sedih dengan sikap Raja ini, dan lebih mengakhiri hidup mereka sendiri daripada menyerahkan surat tahta pangeran. Sin berpindah lagi, saat pangeran mengadakan acara ulang tahun ibunya, secara sederhana. Terlihat pangeran yang begitu mencintai ibunya, ia berani melanggar aturan istana. Ia memberi sembah sebanyak empat kali, sembah yang hanya untuk permaisuri, dan memerintahkan semua melakukannya juga. Di tempat lain, permaisuri yang baru dan keluarganya merencanakan sesuatu yang buruk untuk pangeran. Mereka menyuap orang untuk memfitnah pangeran. Pangeran yang tahu ini meminta agar kasusnya diadili, dan mencari dalang pemfitnah dirinya. Namun, Raja lebih memilih untuk menghukumati orang yang memfitnah pangeran. Pangeran yang merasa ini adalah fitnah, memohon pada Raja untuk mengungkap kasusnya. Namun, Raja menganggap pangeran adalah keutukan untuk dirinya. Dan pangeran terus berlutut, memohon keadilan, namun percuma. Dimana pangeran membawa prajuritnya untuk mengkudeta Raja. Kudeta tidak jadi terlaksana, karena pangeran mendengar percakapan anaknya dan Raja. Anak pangeran menceritakan kepada Raja, kenapa ia mau melakukan sembah sebanyak empat kali kepada ibunda pangeran yang hanyalah selir. Ini karena ia melihat cinta yang besar di mata pangeran untuk ibunya. Walaupun kakeknya bukanlah seorang Raja, ia akan memberikan seratus bahkan seribu sembah. Percakapan ini yang melunturkan niat pangeran mengkudeta Raja. Hari ketujuh Malam ini, hujan turun cukup deras. Raja datang kepada pangeran. Ia berbicara kepada pangeran bahwa ia bahagia saat pangeran lahir. Mereka berbicara dari hati ke hati. Bahkan pangeran juga merasa tercekik atas ajaran keras yang Raja berikan. Ia benci ayahnya sebagai Raja yang ia dambakan hanyalah tetapan hangat dari ayahnya dan kasih sayang darinya. Dan Raja pun menyesal kenapa mereka harus dilahirkan sebagai Raja dan Putra Mahkota sehingga mereka bertentangan. Mereka akan dicatat dalam sejarah sebagai ayah yang tega membunuh anaknya sendiri. Dan pangeran bukanlah pengkhianat yang merampas negara. Tapi sejarah akan mencatatnya sebagai orang gila yang mencoba membunuh ayahnya sendiri. Karena hanya dengan cara ini, anak pangeran bisa hidup. Karena tidak ada respon lagi dari pangeran, maka Raja sendirilah yang memeriksa. Dan pangeran pun dinyatakan wafat pada hari ini. Saat Raja hendak kembali ke istana, ia memerintahkan mendendangkan tembang kemanangan. Hari ke delapan Upacara pemakaman terlihat sedikit kesulitan. Kakinya kaku, terpaksa dipatahkan agar lurus. Dan pangeran wafat di musim panas, sehingga tubuhnya lebih cepat membusuk. Pemakaman dihadiri oleh adik perempuan, beserta anak dan istrinya. Hati setiap orang yang melihat ini, pasti terkoyok-koyak. Adik perempuan pangeran, akhirnya memutuskan anak kakaknya ini akan ia bawa ke istananya. Agar ia bisa tetap meneruskan tahta Raja, istri pangeran setuju, dan meminta anaknya melepaskan sanbok. Ia awalnya tidak setuju, namun ibunya berkata, ia harus kuat demi membalaskan dendam ayahnya. Ia harus naik tahta. 14 tahun kemudian Raja yang sudah rentah menghapus semua catatan sejarah tentang pangeran Sado, demi masa depan cucunya, agar ia mudah untuk menggantikan posisinya. Tidak lama kemudian, Raja wafat, dan putra pangeran Sado naik tata, dan ia membersihkan nama pangeran Sado. Memindahkan makamnya ke tempat yang indah. Filmnya berakhir di sini, dan pangeran Sado bisa meluruskan kakinya dengan tenang. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.